assalamualaikum semua apa kabar semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah kali ini saya ingin membuat kroket kentang isi ayam teman-teman bagaimana cara buatnya bahan-bahannya apa aja nonton sampai habis ya nah ini dia bahan-bahannya ada wortel yang sudah direbus ada susu kental manis ayam suir bawang merah bawang putih daun bawang keju quick melt dan juga ladak bubuk kaldu bubuk dan sedikit garam panaskan wajan masukkan tiga sendok makan minyak sayur kemudian kalau sudah panas kita tumis dulu bawang merahnya jadi bawang merahnya itu saya cuman uleg ya teman-teman sebenarnya diiris-iris juga boleh ya sesuaikan aja kalau menurut saya di uleg itu sari-sarinya tuh keluar teman-teman jadi lebih harum gitu aja nah setelah sedikit matang bawang merahnya kita masukkan bawang putih nah ini sudah mulai kecoklatan bawang merah dan bawang putihnya sekarang yang pertama kita masukkan ayam suir teman-teman ayamnya itu sebelumnya saya sudah rebus kemudian kita suir-suir halus seperti ini ya nah kita masukkan juga langsung wortelnya yang sudah saya rebus sebelumnya untuk wortel disini saya serut ya teman-teman atau diparut kemudian masukkan lada bubuk kaldu bubuk dan juga penyedap daun bawangnya juga sekalian untuk daun bawang teman-teman juga bisa ganti dengan seledri kalau suka ya kita aduk sampai rata kemudian kita masukkan susu kental manis ini pengganti gula pasir ya teman-teman jadi rasanya tuh ada manis ada sedikit asin dan gurih ya dan untuk isiannya ini tidak diberi air ya teman-teman jadi dia nggak becek gitu nah yang terakhir kita masukkan keju quick melt saya pakainya disini yang slice ya teman-teman kalau teman punya yang kotak atau yang blok itu juga bisa diparut dulu atau dipotong kecil-kecil terus dimasukkan bisa karena keju ini kalau kena panas dia langsung lumer jadi teman-teman udah bisa bayangin ya rasanya kayak gimana nah ya teman-teman jadi video ini saya buat pas lagi puasa ya teman-teman jadi dikira-kira aja semuanya mudah-mudahan tapi setelah buka puasa dicobain enak loh teman-teman sekarang kita ke langkah berikutnya isiannya kita sudah sisihkan ya udah selesai sekarang kita buat kulit kroketnya teman-teman jadi disini saya punya 1 kilo kentang yang sudah dikupas ya jadi sebelum dikupas itu beratnya 1 kilo 200 apa berat ya 1 kilo 200 kalau nggak salah dikupas ternyata jadinya 1 kilo pas nah seperti ini saya kukus ya jangan direbus karena dia akan berair dan nanti akan susah untuk membentuknya dan caranya seperti ini kalau teman-teman mau diulek aja boleh atau pakai alat untuk pelembut kentang itu juga boleh ya kalau dengan cara ini hasilnya tuh lembut banget teman-teman kayak mashed potato gitu kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan mentega untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya kita aduk gak usah terlalu rata karena masih ada yang kita harus campurkan disini ada lada bubuk dan juga kaldu bubuk kita masukkan dan 1 bungkus susu bubuk ya untuk merek teman-teman bisa pakai yang teman-teman biasa pakai lah ya kemudian kita campur semuanya yang terakhir kita tambahkan susu kental manis 1 sendok makan nah ini pengganti gula ya teman-teman kita campurkan semuanya sampai kalis nah setelah adonannya kalis ini saya timbang masing-masing 40 gram ya teman-teman biar besarnya sama gitu kita isi sesuai selera lalu kita gulung seperti ini teman-teman di rumah pasti lebih jago deh bikinnya ya nah ini seperti ini memanjang aja sampai habis ya ini jadinya 24 biji teman-teman setelah itu nanti kita celupkan di putih telur dan juga tepung panir selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya dibentuk sekarang saatnya kita mencelupkan adonan atau kroketnya ke dalam putih telur lalu kita masukkan ke tepung panir jadi mirip seperti risoles ya teman-teman tapi disini saya sarankan untuk melakukan cara seperti ini itu dua kali teman-teman jadi yang pertama kita balurkan semua dulu sampai habis yaitu putih telur dan tepung panir tepung roti ya oh iya untuk tepung rotinya disini saya pakai tepung roti biasa cuma karena dia terlalu kasar saya blender sedikit jadi lebih halus ya teman-teman jadi saya ulangi lagi ya untuk caranya itu dua kali karena kalau cuma sekali dia itu bisa hancur teman-teman jadi kalau saya lebih efisien itu di cara pertama semuanya dulu dibalurin dengan tepung roti kemudian nanti setelah selesai diulangi lagi seperti itu dan ini bisa masuk di kulkas atau di frozen ya nanti kita mau konsumsi baru digoreng alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sisanya masih ada di belakang teman-teman nah pas sementara buat video mati lampu teman-teman karena dari tadi pagi angin di tempat saya itu kenceng banget mungkin ada yang listrik yang jatuh atau bagaimana lah ya dan mati lampunya rada lama teman-teman akhirnya saya memaksakan untuk menggoreng satu aja karena kebetulan juga saya puasa karena videonya saya bikin tuh siang bolong ya teman-teman dan akhirnya saya ngambil video di deket jendela yang rada terang ini anginnya sampai sekarang ini masih kenceng teman-teman mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja nah karena gak bisa dirasain saya yakin teman-teman udah bisa bayangin ya luarnya crispy dalamnya empuk terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like share dan juga komen subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru saya selamat menjalankan ibadah puasa semuanya semoga keberkahan dan pahalanya kita dapatkan amin dan semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh